halo 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 guys welcome to channel Aetnc sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama update-update mimin iklannya jangan di skip wajah jangan mimin oke ini mimin doubling aja ya guys komik my husband my mutant guys my mutant boyfriend ya guys episode ke-33 disini si nonahan jadi ingat masa lalunya dia guys waktu kecil waktu kecil dia itu kan ditanyain tuh ayah aku tidak mengerti katanya gitu sama ayahnya nonahan nih guys hanzu katanya gitu jangan mengira karena kamu putriku maka aku tidak berani menyentuhmu katanya gitu guys gak berani menyakitiku maksudnya gitu ya guys jadi ayahnya ini buka lab buat eksperimen-eksperimen gitu jadi kayak manusia digabung sama sel sel hewan jadinya apa jadi kayak si tuangmu ini jadi kayak bahan pekelinci percobaan gitu loh guys tapi tanpa dia proyek ini akan berakhir tahu kamu katanya gitu guys jadi ayahnya kayak udah busa enggak keras tapi akhirnya kelinci percobaannya malah kabur guys katakan katanya gitu si ozu terlihat sangat kesakitan aku harus menyelamatkannya katanya ini atas itu nah nih guys tapi meskipun aku terburu-buru apa yang bisa aku lakukan jika aku menangkaplah ditangkap lagi dan dikirim kembali ke lembaga penelitian itu tidak menegaskan bahwa fakta aku akan terbebas gitu tapi jika aku kembali jika aku tidak kembali katanya si ozu tidak akan dihukum lagi bukan maksudnya kalau dia kembali si ozu tidak akan dihukum lagi gitu loh guys katakan katanya gitu aku tidak tahu katanya rambutnya digambak ke isu sadis banget ayah kandung kayak gitu ya sama kayak dunia nyata sih sampai kasus yang kata berita yang viral itu tuh ya kan guys yang ayahnya ayah kandung sendiri bunuh anaknya empat-empatnya kan ya seperti itulah kira-kira ayahnya si ozu kenapa dia kembali katanya gitu kenapa kamu bagaimana bisa aku mempunyai anak bodoh seperti ini katanya gitu lari katanya ya jadi pakai si ozu pakai bahasa bibir guys lari katanya gitu cepat lari tertegun nih si ozu nya aku aku apa yang aku lakukan katanya gitu guys jelas-jelas aku tahu kalau aku tidak boleh lari katanya tapi dia malah melarikan diri gitu loh jelas-jelas kami sudah membuat janji dan tidak bisa meninggalkan satu sama lain tidak bisa katanya dia senyum dia senyum tau lari dia bak seneng nih guys akhirnya jadi payah dia enggak sia-sia gitu loh hansu katanya gitu terus dia balik lagi ke masak ini hansu apa yang apa kamu baik-baik saja katanya gitu tiba-tiba ya dibengong gitu guys si hansu nya kan si ozu nya si ozu yang gede kan jadi hah si ozu marah katanya gitu tuan-tuan katanya apakah ada yang tidak nyaman apa yang gak ada yang sakit apakah aku perlu memanggil dokter katanya tidak perlu aku bebek saja kata si nonahan loh guys mungkinkah itu karena aku memiliki gula darah rendam makannya makan maksudnya jadi bengong gitu guys sungguh harinya si ozu ayo makan juga katanya dia kese ke si ozu yang kecil guys apakah itu ingatan dari masa lalu ayahku yang wajahnya tidak begitu kuingat umuk kuliku dan aku juga terlihat melihat asun kecil katanya gitu guys ini burger pangeran besar memakai makota katanya gitu hmm bukan kan si ozu marah kenapa aku marah katanya baiklah bersetirahat dan nikmati makanan siangmu sebelum melanjutkan bermain katanya gitu guys di masa lalu sepertinya aku memang mengalami kecelakaan ketika aku masih remaja tapi aku tidak ingat persis apa yang terjadi dan ketika aku bertanya pada ibu dia menjadi tidak senang gitu tuan-tuan apakah kamu juga ingin mencobanya katanya setelah itu orangtuaku segera bercerai maksudnya abis itu tiba-tiba cerai dia tidak layak menjadi seorang ayah mulai sekarang katanya gitu bisakah si ozu tinggal bersama ibu maksudnya maukah si ozu tinggal bersama ibu katanya mungkinkah semua ini terikat dengan ingatan yang baru saja terlintas di benaku kayaknya gitu tiga-tiba terakhir tiga-tiba 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 segera bukankah keintiman tuan-tuan terlihat terlalu berlebihan kedekatan gitu guys tapi yang lebih mengejutkan katanya iya sih saat ini hatiku menjadi terkendali untuk pertama kalinya setelah sekian lama katanya gitu guys bukankah itu benar-benar kesalahan katanya kelap jadi harap berhati-hati saat melangkah katanya gitu satu-satunya rencana yang tersisa adalah biang lala ya aku senang-senang hari ini tapi itu masih belum cukup kata si siausun yang kecil nih guys baguslah jika kamu bahagia katanya kamu senang katanya gitu guys jika siausun menyukainya bagaimana kalau kita kembali lagi saat ada waktu luang dalam beberapa hari bolehkah tentu saja apakah tuan-tuan ikut dengan kami juga meski belum jelas kapan anak itu akan menghilang tapi sama saja dengan tuan-tuan bukan kayak gitu guys dia senang bang sini-sini man kemanapun nonahan pergi aku akan selalu menemani mu so sweet oh ngomong-ngomong karena dia menyukaiku kenapa tidak ada tanda-tanda ingin mengungkapkan perasaan kami satu sama lain katanya gitu mungkinkah alasannya sama gara-gara kerjadian itu loh guys yaitu karena kecelakaan itu katanya gitu guys selamat menikmati